Bapak-Ibu, silakan Bapak-Ibu praktek langsung supaya tidak berulang. Ikuti, opa akan mempraktekkan dari awal. Silakan Bapak-Ibu, buka laptopnya sekarang. Ya, ikuti, Pak. Ikuti, Bapak-Ibu. Opa sudah jadi host, ya, opa. Silakan Bapak-Ibu, bapak-Ibu ngimat, sekalian langsung praktek. Ini Bapak-Ibu akan mencetokkan dari awal. Silakan Bapak-Ibu. Jangan lupa Bapak-Ibu ikuti. Mohon untuk Bapak-Ibu diperhatikan. Jangan lanya dulu. Jangan lanya dulu. Biar opa menjelaskan, tampil, menjelaskan. Oke, opa. Layar saya sudah tampil. Sudah, Pak. Sudah, sudah. Sudah, ya, silakan Bapak-Ibu ikuti dengan sesama. Jangan lupa ada buka, eh, begini, Bapak-Ibu. Masuk praktek, Bapak-Ibu, ya. Ini lagi. Ini lagi. Ini lagi. Ini lagi. Ini lagi, aku saja. Berangkali bisa dimatikan di rumah tempur yang lain. Eh, eh, opa. Opa yang bisa mutal. Apa, opa-opanya mutal. Oke, layar sudah tampil. Layar berapa? Bapak-Ibu, silakan disimak, Bapak-Ibu. Silakan disimak, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, silakan disimak, Bapak-Ibu. Ini, Pak, Sota pas dimasukin tadi, Bapak, yang pas daftar itu. Sota tadi itu apa ya, Mas, yang tadi itu? Itu agak belambat, ya. Eh, Bapak-Ibu, lihat saja. Ini baru mulai, nih, opa. Belum ada yang dimulai. Baru mau mulai, jadi Bapak-Ibu ikuti saja. Nanti, ya, saya matikan dulu. Saya pindah ke Microsoft Edge dulu. Sudah, ya, saya pindah ke Microsoft Edge. Akonnya, kamu. Wah, ini daftar, Bipa. Oh, sudah salah lagi. Lagi. Nah, ini kan, saya lupa pakai paspulnya tadi. Eh, mohon maaf, Pak, Ibu. Eh, Bapak-Ibu, nonaktifkan dulu. Nyebut dulu suaranya supaya nggak mengganggu opa menjelaskan. Silahkan, Bapak-Ibu, mute semua dulu. Bapak-Ibu, nggak usah aktifkan mic. Eh, Bapak-Ibu, ikuti saja opa. Oke. Oke, Bapak-Ibu sekalian, kita akan mulai dari awal sekali. Saya masuk ke liveworsits.com Oke. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya akan membuat akun guru. Jadi ini, di sini ada titik akses akun guru. Di sebelah kiri ini, akun siswa. Saya sebagai guru akan membuat akun guru dari awal, akun baru. Jadi, apa namanya? Kita keluar dulu dari akun kita yang sudah ada sebelumnya. Keluar dulu semua. Kemudian, Kita, apa namanya? Mendaftar. Ya, kita register, ya. Kita akan mendaftar Sebagai guru. Kita akan register. Jadi ada klik register di sini. Ini karena saya sementara ikuti. Ada juga ini, Pak. Sementara. Oh, ya. Ini ada berat, Pak. Bapak-Ibu ya, mohon bersabar. Bapak-Ibu bersabar. Bapak-Ibu nyukat ya. Bapak-Ibu nyimak ya. Bapak-Ibu ikuti ya. Kita sekarang sudah masuk register now and start get the live. Mendaftar baru. Ini baru-baru memang membuat akun pertama kali. Username. Jangan dulu dicorek-corek layarnya. Ada penggoban-penggoban ini. Kita isi username. Ya, sembarang saja. Tapi harus dihafal. Sebaiknya username nama kita. Jadi saya, apa namanya. Mengambil Nama misalnya. Saya mengambil nama Alfonso. Nah, username. Dan saya lihatnya. Diterima ya. Kalau berwarna hijau berarti nama username kita ini diterima. Nah, kemudian pasportnya. Passportnya. Passport must contain at least one number. Passport itu kurang-kurangnya terdiri dari huruf dan satu angka. One number. Satu angka. Jadi, karena saya belum masukkan angka, belum menerima. Jadi, harus masukkan angka. Oke. Terima hijau. Jangan dilupakan pasportnya, Bapak-Ibu. Oke. Nah. Bapak-Ibu sekalian pada saat membuat ini. Kalau Bapak-Ibu merasa sering berlupa. Harus di screenshot. Sementara membuat akun ini. Bapak-Ibu screenshot akun ini. Bapak-Ibu screenshot akun ini. Agar tidak dilupakan username dan emailnya. Jadi, sebentar. Sesudah menuliskan emailnya. Tanya. Oke. Nah, ini kan. Oke. Emailnya diterima di username Alfonso Adrianus. Passport. Ya. Kemudian emailnya dipakai. Untuk ini. Kalau Bapak-Ibu takut jangan sampai lupa, selain dicatat atau difoto di konser, bisa juga di screenshot. Langsung di screenshot. Seperti ini. Ya. Kemudian disimpan. Ya. Oke. Nah, kemudian lanjut. Country. Negara. Negara. Ini penting karena jangan sampai kita masuk ke negara lain. Indonesia. Kemudian klik. I am not a robot. Pada saat klik itu, kadang-kadang muncul seperti ini. Kadang-kadang juga tidak. Pilihlah gambar yang ada pohon palmanya. Palm freeze. Berarti. Satu. Dua. Tiga. Ya. Oke. Verify. Oke. Diterima. Kemudian, disini ada informasi tambahan. Boleh diisi, boleh tidak, karena bersifat opsional. Tapi, saya sarankan, sebaiknya kita mengisi yang di atas ini. Nama lengkap. Nama lengkap saya. Dengan jelat. Begini. Ini username saya, kan? Tapi nama lengkap saya sebenarnya. Adalah ini. Jadi sebenarnya saya sarankan, yang ini diisi di bagian sini. Ini saja. Yang lain. Ya, boleh. Boleh ya, boleh tidak. Ya. Sesudah itu, kalau mau ditambahkan, saya sebagai guru ini boleh. Kemudian, jangan lupa dicentang, I've read and accept the terms of use. Kalau saya sudah setuju dengan semua peseratan di sini. Kemudian register. Nah, di sini ada dikatakan, the username is already in use. Jadi, username ini sudah dipakai. Sudah dipakai. Jadi, tidak diterima. Jadi, harus dipilih yang lain. Oke. Jadi, saya hanya mengganti username-nya. Oh. Oke. Saya juga kembali. Please accept. Oke. Dia katakan sudah. Kita coba cek ini. Mudah-mudahan. Kalau belum, berarti saya harus mengganti username tadi. Bapak-Ibu, saya memakai, bukan Gmail ya. Saya memakai www.outlook.com Email dari Microsoft. Jadi, kalau Bapak-Ibu sudah kehabisan email di Gmail, boleh membuat email di Microsoft. www.outlook.com Saya akan masuk ke email saya tadi untuk melihat apakah sudah oke. kalau belum, berarti saya harus lupa. Lupa yang ini tadi. Oke. Sudah ada ini. Pak Bogus, layan saya tampil. Tampil, Pak. Tampil, tampil. Oke. Kang, langsung. Terima kasih. Terima kasih. Selama datang ke live worksheets, please activate your account. Silakan aktifasi atau hidupkan akun Anda yang tadi baru saya buat. Dengan mengklik ini. Kalau di Gmail, itu berwarna biru. Kalau di setelan saya di Outlook ini, di Microsoft IDL ini, setelannya berwarna ungu ya. Ya, jadi silakan di klik ini ya. Untuk mengkonfirmasi dan mengaktifasi. Your account is already activated. Akun 5% Anda sebagai guru yang barusan dibuat tadi, sudah diaktifkan. Berarti kita sudah bisa masuk. Ya, disini. Kita sudah bisa masuk. Disini sebagai guru. Surname saya tadi adalah... Boleh pakai email, boleh pakai username ya. Bapak-Ibu sekalian. Disini kalau Bapak-Ibu lupa, lupa username-nya, boleh email-nya. Asal jangan dilupakan dua-duanya. Adrian. Live.com Password-nya. Jangan lupa tadi. Password-nya. Sesudah itu, kita enter. Lalu-lupa. Tidak, Bapak-Ibu sudah tunggu. Oke. Nah, oke. Nama saya sudah muncul tadi kan? Alfonso Adrani sebagai guru. Aku, saya sebagai guru, Bapak-Ibu, sudah jadi. Opa. Ya, dapat. Ini, no account won't count. Akunnya sudah ditemukan. Yang mana? Yang punya saya. Oh, sebentar. Sebentar, Bu, ya. Nanti saya kita lihat. Tapi Ibu sudah ikuti langkah-langkah seperti yang saya terlihatkan tadi? Sudah. Ada berarti satu langkah warna kali yang belum begitu tepat. Nanti Ibu, saya lihat. Kembali sudah ini. Kalau sudah ini, sudah jadi. Akun saya tinggal saya mengoperasikan. Menjalankannya berkomunikasi dengan siswa saya di sini. Nah, ya. Tinggal berkomunikasi dengan siswa saya di sini. Jadi saya bisa sudah mulai melihat siswa saya. Saya sebagai guru. Akun ini, akunnya baru. Berarti guru punya, belum punya kelas, belum punya guru, belum punya siswa. Kosong ya? Masih kosong. Iya kan? Berarti saya harus mengundang siswa-siswa saya bergabung di kelasnya. Apa yang berkomunikasi? Apa? Iya. Dan itu kan, itu kan kalau kita sudah punya, atau tugas kita ya sudah selesai. Artinya yang tugasnya Teteh Umi sudah. Ya, jadi membuat itu sudah mungkin nanti kita membuat kelas, membuat itu yang seperti kemarin, mengeksplor kita. Kalau itu kan, nah, itu akan lebih baik. Saya khawatir tambah bingung nanti pesertanya, tugas yang seharusnya, punyanya Teteh Umi gak selesai, udah ada tambahan, tambahan itu. Itu, itu mungkin, saran saya, jadi langsung mungkin, Teteh Umi lebih selanjutkan yang, materi satu dan materi dua yang, ya, ya, begini Pak Kusko, saya hanya menjelaskan, bagaimana membuat akunnya, akun guru. Sudah sampai di sini, nanti akan dilanjutkan. Oke. Teteh Umi. Masalahnya sekarang, Pak Kusko, sudah apa, Pak Kusko, sudah oke, you're okay, but your friends, are not okay. I see, I see. Okay. I have to remember that. I have to remember that. Okay. Okay. Thank you. Saya tidak fokus kepada yang, saya membuat akun guru, oke, makasih itu kan, ibu yang lain yang belum, saya tahu ada ibu yang, yang belum bisa. Iya. Ini masih pada tahap pembuatan akun, kalau dalam tahap pembuatan akun guru, itu tidak bisa bagaimana, kita membuat sesuatu. Iya. Iya, betul, betul, betul. Oke. Nah, ini yang saya mau bilang, pas pembuatan akun, kalau ada perusahaan, di mana? Jadi sekarang sudah, ini sudah oke, saya tidak akan teruskan ini, kalau membuat soal, tidak, itu harus diteruskan, oke. Saya hanya memperlukan, karena yang paling penting, akun kita dibuat, kalau sudah dibuat, sudah jadi, baru bisa dikoperasikan, salah senang. Selama akun itu tidak jadi, jadi kita bertugas. Iya. Oke. Bagaimana ibu, ada ibu tadi siapa yang mau bertanya? Oh, ayat, katanya, no, it, no, 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 ibu, 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 ibu membuka, membuka live body sekarang, melalui laptop. Iya. Membuka Zoom, membuka Zoom, dan live body melalui laptop. Iya, udah, dengan laptop. Jadi harus, di laptop ibu itu, harus membuka Zoom, sekalian itu, membuka live body. Bisa bu? Sudah. Oke, baik, saya akan serahkan, ke ibu, padahal saya akan berhenti, apa, saya akan stop, screen sharing, dan berikan ke ibu, nanti Pak Mukis, atau saya berikan ke ibu ya, bentar, saya berhenti dulu. Oh. Bapak, kenapa? Bapak, halo? Eh, oke. Bapak ibu mungkin fokus dulu, eh, lupa akan praktek, fokus dulu Bapak ibu. Sekarang Bapak ibu. Ibu siapa tadi yang, bermasalah untuk membuat akun? Iya, saya, Ibu Nur Kasmiati. Ibu? Nur Kasmiati. Nur Kasmiati. Oke. Sementara, saya cerahkan ke ibu. Host ke ibu ya. Bapak ibu bisa share screen, memperlihatkan di mana permasalahan. Oke, baik, ibu sekarang sudah menjadi post. Ya, tapi, ibu tidak boleh pakai laptop, tidak boleh pakai hati ya, ibu harus memakai laptop, untuk membuka Zoom, dan sekaligus di dalamnya, share screen, untuk membuka lightbox sheet. Silahkan, ibu. Share screen-nya. oke, diklik oke bu, supaya tidak mengambil. diklik oke itu, dihilangkan. Oke, ini ada tertulis, your account is already activated. Berarti akun ibu sudah diaktifkan. ibu ingat tadi email kan, email untuk membuat akun ini, ibu ingat kan? Iya. Oke, masuk dulu ke email itu bu, masuk dulu. Masuk dulu. Oke. ini sudah diklik, yang di tengah, yang padahal di turingan. Yang ini, apa ya? Oke, nah, akun ibu sudah diaktifasi. Berarti ibu, ini akun sebagai apa bu? Sebagai siswa atau guru? Teacher. Nah, coba ibu klik teacher. Nah, isikan ibu punya email tadi, disini, untuk memulai. Oke, paspornya. Bukan paspornya ya. Paspor yang ibu buat, untuk layak mesin ini. Apakah sama atau tidak? Oke, boleh. Iya, oke. Nah, baik. Ini ada catatan ya. Your account has been disabled, after sleeping and vlogging attempts. Jadi begini ibu. Akun ibu telah di, di non-aktifkan. di non-aktifkan atau di-sustaining, dihentikan sementara, karena sudah tiga kali ibu mencoba logging, dan selalu salah, paspor atau salah yesterday. Three failed logging attack. Sesudah tiga kali, jadi batasnya itu hanya tiga kali ibu. kalau terjadi kesalahan logging tiga kali, maka keempat tidak bisa lagi. Ia akan memunculkan your account has been disabled. Akun anda untuk sementara dihentikan. nanti ibu akan cek, saja deso atau bisa. Ibu cek selalu di-enail ibu, jangan-jangan ada instruksi, untuk mengaktifkan kembali akun ibu. Ibu harus selalu cek ke-enail tadi, jangan-jangan nanti ada instruksi dari akun live worship, bagaimana cara mengaktifkan aku ibu. Sementara dihentikan. Suka, Hafizah, Hafizah. Bagaimana ibu, ini mengerti? Halo? Ibu Nurkasina, ya, ibu Nurkasina, tapi dipahami ibu. Akun ibu ini dulu bisa dipakai, karena sementara di-inonaktifkan. Terus tiga kali mau di sana. caranya adalah menunggu sampai akun ini diaktifkan kembali oleh akunnya. Oh, berarti sebutnya lagi? Iya, berarti sebutnya bisa. Atau ibu buat akun yang baru kembali dengan email yang baru. Bisa ada sekarang. Ibu punya email yang ada catangan email? Buku aku, Opa. Ibu punya catangan email? Ibu Nurkasinyati? Ada email yang masih bisa dipakai? Tidak ada. Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti ibu harus menunggu sampai admin live worship mengaktifkan kembali. Ya? Jadi kalau selalu di-inonaktifkan email baru? Sementara tidak bisa dipakai, ibu. Aku di-bu, karena mereka mereka hentikan. Registrasi, ibu. Terima kasih. Halo. Opa. Ya? Kalau saya di-inonaktifkan baru, registrasi, opa. Ini masih ibu Nurkasinyati yang bicara? Betul, betul. Bagaimana ulang, ibu? Kalau saya di-inonaktifkan baru, nanti setelah ini, saya bisa registrasi lagi. Ya, bisa. Ibu sudah registrasi kembali dengan email yang baru. Bukan dengan email yang ini, yang sudah nangat ini. Oke. Terima kasih, opa. Saya berhenti. Apakah mau coba sekarang dengan email baru? Bukan sekarang. Bukan sekarang. Bukan sekarang. Saya berhenti di bawah. Oke, baik. Kalau begitu, ibu hentikan stop CSV-nya. Ibu hentikan CSV-nya. dan ibu ibu kembalikan ke Pak Muklis. Ibu kembalikan Pak Muklis. Kemudian nama Pak Muklis. Kemudian make host. Ibu kembalikan host ke Pak Muklis. Ya, cari nama saya, ibu. Bagaimana, Bapak-Ibu? Kita tidak kesulitan lagi. Saya, Bapak-Ibu, kita tidak tinggal di akun ini karena ini kita belum praktek tentang ini, ya. Membuat ini, ini, KP dan ini. Pak Muklis. Iya? Saya beda dengan yang yang tadi dengan yang di Washington ini, tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Ibu? Tidak apa-apa, Ibu? Tidak apa-apa. Tidak ada akun itu. Nah, di live waktu ini dengan akun tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Maksudnya, Ibu, akun render forest dipakai di ini? Iya. Oh, tidak apa-apa. Kan render forest itu kan dimasukkan hanya email. Email-nya ini yang dimasukkan juga di live-boxin. Tidak apa-apa karena lainnya, pelaksinya, Ibu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena pada saat kita render forest tidak mendaftar, cuma kita hanya klik akun saja. Akun email. Iya, itu yang saya kembali di sini tidak bisa. Tapi tidak apa-apa berbeda. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa berbeda akunnya. Iya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Di mana hostnya sekarang di mana ini? Sudah saya. Sudah saya. Oh, iya. Sudah. Gimana, Bapak Ibu? Di live-boxin apa ada kesintaran lagi? Saya mohon kita tidak berkutat lagi di ini. Di apa namanya? Di akun. Karena ini kan kita konsentrasinya lanjut ya. Ini mungkin ada sebentar ini tutorialnya. Ikuti tutorialnya, Bapak Ibu. Karena kalau kita di akun terus, kita tidak maju-maju ini. Ini. Gimana, Bapak Ibu? Gimana, Bapak Ibu? Gimana, Bapak Ibu? Gimana, Bapak Ibu? Saya ada kendala dalam proses pembuatan soal. Itu kan umumnya kalau kita bikin soal di Google Form, misalkan, selalu ada isian nama dulu, Bapak. Ada data nama. Kalau anas. Nanti dalam proses penilaian, akan muncul data itu dan kita tahu bahwa anak ini dapat sekian, dapat sekian, seperti itu. Sedangkan dalam worksheet ini kalau kita ngasih data nama, itu kan akan dijadikan soal oleh worksheet ini. Sehingga akan dihitung nilainya. Itu udara saya. Bagaimana kita mengetahui kalau si A ini yang ngerjakan dapat 90 katakanlah. Namanya ini. Si B yang ngerjakan dapat 75 katakan. Seperti apa mengakalinya, Pak Mulis? Atau keopak juga. Saya sempat kemarin saya tanyakan juga. Cuma saya masih belum begitu paham ya. Kemarin saya nyanyi opa itu. Sudah saya terdekan ke Pak Ahmad. Hei Umi. Hei Umi. Iya. Maaf, Pak. Iya. Iya. Ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad Hasanuddin. Iya. Tanya. Ini kan bedanya kalau misalkan Pak Ahmad bikin soalnya di Google Chrome kan disitu dituliskan nama dan sebagainya. Ini maksudnya Pak Ahmad Hasanuddin gimana caranya Pak di Karodaleposit untuk mengetahui bahwa yang siswa ini mengerjakan siswa ini mengerjakan. Oh, gampang. Di notifikasi kan ada itu? Oh, iya. Betul-betul. Di notifikasi kemarin kan siswa yang mengirim kan ada namanya disitu terus di atas siapa yang mengirim. Oh, iya. Karena kan siswa kan masuk melalui akun siswa. Iya. jadikan kemarin saya sudah temukan itu ada dua cara siswa mengirim tugas atau ulangan ke guru. Cara pertama dengan dia screenshot. Dia screenshot dan dia menunggu gurunya mengirim link. Baru kirim di link. Yang kedua dia mengirim tugasnya itu ke email gurunya di link. Nah, guru yang terima lewat email enggak usah di cek emailnya di Google atau di Outlook atau di Live di Microsoft enggak usah. Dia langsung cek di akun link. Sebagai guru pada bagian notifikasi. Iya. Oke, Pak, Pak. Betul-betul. Jadi Bapak, Ibu kan disini ada dua akun berbeda antara akun siswa dan akun guru. Ya, pada saat siswa mengerjakan dia harus masuk pakai akun siswa jadi otomatis akan ada notifikasi Bapak, Ibu. Ya, berarti di soal memang tidak perlu diminta data namanya. Enggak usah. Enggak usah di soal dikuliskan ini karena dia sudah teridentifikasi bahwa dia siswa kita. Iya, sistem menggantai itu. Iya, otomatis. Ya, oke. Bapak, Ibu ada lagi yang mau bertanya. Bapak, Ibu sebelum kita masuk ya, ya, saya dah mau bertanya. Ini tadi tentang penulisan nama mendeteksi. Tadi kan kalau apa bilang itu siswa kita yang terdata di kelas kita. Maksudnya di kelas live worksheet. Kemarin Teumi pernah kirim link ya. Link apa namanya ke chat. Saya buka dari HP sedangkan disitu tidak aktif live worksheet-nya. Tapi bisa terbuka. apa namanya langsung bisa kita kerjakan dari HP. Sedangkan disitu tidak masuk dari live worksheet. Gini, Bu, kalau murid ngerjain soal itu tidak harus punya akun. Tapi kalau untuk modul, untuk membaca modul harus punya akun siswa. Tapi kalau untuk sekedar LKPD, LKS itu tidak harus punya akun. jadi cuma Ibu bagikan link-nya saja itu langsung murid bisa mengerjakan. Itulah menyambung dengan pertanyaan Bapak yang tadi. Oh, berarti di screenshot saja ya. Kalau gini. Jika kita screenshot tidak muncul nama siswanya. Itu maksud Bapak yang tadi. Bagaimana kita tidak munculkan kolom nama, tapi ada alternatif lagi yang lain. mungkin kita munculkan akun nama tidak terdeteksi untuk jadi jawaban. Maksudnya itu Bapak tadi tanya. Opa? Opa? Opa yang pernah praktek ke muridnya Opa? Oke, coba memberikan saya anus. Baik, tunggu-tunggu. Ya, silahkan Bapak dipraktekkan bagaimana caranya. Dimunculkan salah satu contoh nama yang ada sedang namanya. Siswa. Oke, layar saya sudah tampil. Ya, ini akun saya sebagai guru ya. Cuma saya ini akun guru saya yang keempat, kelima. Akun guru yang kelima di Red Bull Seed. jadi ini belum ada siswa dan belum ada kelas. Ya, jadi ini belum ada. Oke, baik. Jadi, saya sekarang coba ya, mengambil soal. Saya mengambil soal dari Interactive Course Oke. Ini kan kemarin saya contohkan yang ini. Oke, saya contohkan kembali ulang yang ini ya, supaya tidak rekod-rekod lagi. M is A. Ya, kan? Teteh, tampil layar. Tampil, tampil. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu, pada Interactive Course ini, ini kan soal-soal yang sudah jadi di seluruh dunia. Jadi, kalau kita mau pakai, mau ambil cepat, di sini bisa. Kalau kita mau buat Interactive, kita mau buat sendiri, ya, di sini, kita ini, dan get started. Kalau kita mau make Interactive, ya di sini, put book, dan get started. Ini kita buat. Tapi, kalau kita mau cepat mau ambil langsung sudah jadi pada Interactive Course yang sudah jadi dari seluruh dunia. Nah, bedaknya di sini, karena, kalau kita mau cepat tidak punya waktu lagi buat kami ini, di sini ring-nya sudah ada. Nih, ring-shole ini, MSI, ini sudah ada. Ini ya. Nih. Sudah ada. Tinggal saya copy. Saya copy. Oke. Saya copy link ini, saya bagikan ke kolom chat, ya. Bentar. Saya bagikan ke kolom chat. Atau, kalau saya berhadapan dengan siswa saya, saya langsung bagikan ke WIA kelas. Grup WIA kelas mereka. Nah, saya sudah bagi kolom chat di sini, silakan. Silakan, Bapak, Ibu, klik masuk untuk mengerjakan. Silakan, Bapak, Ibu, klik masuk untuk mengerjakan. jadi cara mengerjakan di sini, di sini ada pilihan M-I-S-R, M-I-S-R, di sini ada kotak. saya akan mengecek sekarang, apa namanya, kelas saya, siswa saya, belum ada kan, sama sekali, karena ini akun saya masih baru, belum ada. Jadi saya bisa menambahkan kelas atau grup. Jadi, katakanlah malam ini, praktis, ini grup deh, Bapak, Ibu sekalian, praktis, life, life, work, work, oke, ini kelas untuk kratek malam ini, ya, praktis, life, work, sheets, praktis, life, work, sheets, at group. Berarti saya membuat kelas baru, ini dia, untuk kelas malam ini, belum ada siswa yang bergabung, ya. sekarang, saya akan mengundang, ya, saya sudah mengirim tadi linknya, saya akan mengundang Bapak, Ibu menjadi siswa, student, dengan kode grup ini, ya, kode grup, saya copy kode grupnya, oke, kita bandingkan dengan tadi, kalau lewat yang tadi, sekarang saya copy, ini, Bapak Ibu masuk lewat kode, grup kode ini, oke, saya copy, saya bagikan ke kolom, Z, oke, silahkan sudah ada di situ, kode grupnya, di kolom chat, baik, saya tutup, saya tunggu silahkan, Ibu, sekarang Bapak Ibu disi, karena kita akan lihat caranya, ini, ini, kita akan disi Bapak Ibu yang ini, dan . . . . Oke saya Lupa saya punya akun siswa yang satu apa ya Sudah ada yang bergabung belum Kita sudah punya akun siswa tetapi disitu harus registrasi ulang kak untuk kelas bapak Iya silahkan Di registrasi karena ini kelas baru bu Kecuali kelas yang sudah memang lama yang sudah ada ibu dalam Sebabnya sudah perlu lagi Ini kan kelas baru Belum ada yang masuk disini Nanti Pak Ahmad lihat disini ya Sebentar disini ada yang ambil new notification ini Kecuali sudah masuk Mau di cek Ya Pak Puspo sudah Oke Pak Puspo oke Pak Puspo belum Belum Kalau tanda merah kotak surat ini Berarti Pak Puspo belum aktifkan Belum klik ring yang panjang di tengah Yang ini punya Pak Puspo sebagai siswa Belum di klik karena masih tanda merah ini Kotak suratnya Belum di aktifkan Memang bisa berkomunikasi Tidak akan Tidak akan Tidak akan Seenak Kalau berkomunikasi Lalu sudah Berwarna hijau Kotak surat ini Ete Iya Opa Silahkan ada yang ditemukan Sampaikan Enggak udah Aku masih sambung rapat soalnya Opa sudah mau menangkap besok belum cuma ini finalisasi pedomannya apa oh ya oke saya sudah join saya sudah join saya juga sudah oke oke jadi kalau saya arahkan ke warna ini tertulis the student's email is not confirmed and you not receive notification artinya pada surat berwarna orangnya ini ya email siswa belum dikonfirmasi belum diakinkan dan tidak akan menerima notifikasi dari guru kalau ini sudah email siswa sudah dikonfirmasi dan akan menerima notifikasi dari guru ini ada penjelasan kalau saya arahkan oke ini posisi yang paling aman ini perlu sederhana warna hijau begini oke opa saya bisa diajar lagi bagaimana mengulanginya ya sebentar saya kembali ke grup ke chat ya kalau ada di grupnya kalau tidak chat kalau chat Zoom ini saya kelimpah oke oke silakan opa kami sudah masuk ke my workbooknya tapi kosong masih saya sudah akses ke akun siswanya tetapi my workbooknya masih kosong ya kan ada saya kirim sebelumnya apa namanya di kolom di kolom chat Zoom itu itu yang ada link link berwarna biru coba di klik itu link berwarna biru saya kirim kembali coba saya kirim kembali coba di klik-klik berwarna biru itu ya satu username siswa untuk satu kelas ada untuk satu kelas satu guru jadi saya guru bahasa Inggris satu kelas bahasa Inggris saya pakai akun guru saya kemudian siswa di kelas kelas 12 Ipa 1 siswa di kelas 12 Ipa 2 tentu mereka harus pakai akun lain maksudnya akun sendiri lagi untuk masuk ke kelas saya kalau dia masuk ke mata pelajarannya yang lain tentu dia pakai jadi dia pakai lagi edak berdasarannya yang baru karena dari guru yang lain mata pelajarannya yang lain begitu itu untuk pertanyaan dari Ibu Gus Ngarmi ya emang gunakan akun siswa yang sama gak bisa ya Upa ya jadi satu akun untuk tiga guru iya harusnya kan bisa ya seperti kasus itu ya punya beberapa mata beberapa guru gak bisa ya Upa ya belum bisa karena kalau ke depannya baik positif mengembangkannya tapi sampai sekarang saya cuma belum Ibu Sutini sudah masuk oke baik sudah ada yang mengejarkan soal tadi soal MISR saya sudah masuk MISR apa yang saya harus klik sudah saya sudah pakai akun yang itu Upa sudah sudah jadi di kolom Jatah saya sudah terlihat sudah 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 masuk kealaman oke sedangkan di klik itu dijawab dulu sudah lupa lupa sudah sudah menjawab memilih MISR 16 nomor tadi saya sudah klik finish sudah 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 klik finish sudah muncul dua pilihan muncul dua pilihan jangan ambil pilihan yang lihat langsung jangan ambil pilihan ambil pilihan sebelah kanan kirim ke Mielburu saya oh saya tadi tidak pilih itu coba ambil yang ke Mielburu saya pilihan lagi disini coba lagi ya jadi dia muncul dua pilihan yang sebelah kiri langsung melihat nilai kita nah itu harus di screenshot yang sebelah kanan kirim ke Mielburu nah ini saya saya berikan email saya kalau misalnya Anu ini email saya Baya Anu karena akan dimintakan itu email saya disitu sebentar saya tulis di kolom chat Bapak Ibu silahkan lihat di kolom chat email saya untuk dikirimkan jawaban bahasa ini tadi oke silahkan adrian doa ke trego headline dot com oh saya everyone in meeting so ya saya tulis kembali saya film di kolom nanti oke Bapak Ibu silahkan adrian dot dot eko dikirim ke mail saya itu soal tadi yang bahasa inggris nanti saya lihat disini notifikasi masuk disini kalau sudah ada nah ini pun mana tidak apa-apa tidak semua tidak apa-apa nah ini ada check all oke saya malah bingung ini kenapa kan tadi sudah di improve approve ya terus saya klik yang punya itu soalnya itu apa mungkin karena itu kok saya tidak bisa gitu apa apa mungkin karena saya pakai api sebetulnya kalau pakai api pun seharusnya pilih kan ini sudah masuk coba saya 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 coba saya sudah mirin ini Pak Ahmad silahkan lihat Pak Ahmad ya sudah masuk jadi nama kita nama kita muncul ya sekarang tadi diisikan sekarang tadi minta memang untuk nama itu muncul karena kita mengisi nama kita kan oh iya jadi berarti ya kan ini Pak Ahmad saya sebagai guru tidak usah lagi masuk ke email saya di Microsoft tidak usah saya langsung lihat notifikasi Pak Ahmad dapat 10 apa ini Ibu Mikli Ibu Mikli ya Ibu Mikli dapat 10 juga nah siapa yang mengalami ke sini ke dalam hal ini apa disini ada grup level sama 10 subjek itu ini apa ya 10 subjek bahasa inggris saja inggris inggris atau inggris kemudian grup level grup grup dari sendiri level itu grup tadi koreksi 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 jawabat tanya ke Pak Ahmad apa Pak Ahmad isi dulu tadi sembarang aja itu kan level kelas musuhnya 11A misalkan sembarang FNP sembarang aja saya isi kelas 11A gitu tidak oke nah ini sudah dua ya kita cek kembali siswa yang ada adakah Bapak Ibu yang sudah praktek dengan siswa belum belum apa nanti akan terasa akan lebih terasa kalau sudah dipraktek dengan siswa ini tadi yang pertama tadi katanya ada dua cara yang yang kedua apa yang kedua ini yang kita pakai yang pertama tadi itu hanya melihat langsung jawaban kita siswa melihat langsung jawabannya berapa oh saat tampil ya saat tampil ya ya dan dia screenshot dia screenshot dia simpan ya kemudian dia tinggal menunggu kalau punya bilang kirim kalau punya screenshot yang bisa milai yang ini akan dikirim gitu jadi itu hanya untuk siswa melihat sendiri dan tinggal menunggu yang kedua yang kedua ini yang dikirim langsung ke ingin guru dan dia akan muncul di bagian notifikasi ini notifikasi di akun guru adalah yang kedua tadi dengan jakatan guru harus memberikan indiannya kepada siswa guru kelas jadi kesini yang berikutnya di karakter kosi ini saya tadi ada dua kerja di waktu satu di latar satu waktu itu kan tidak ada aku sebentar opa opa itu banyak yang harus di approve itu di di zoom ini kan zoomnya agak sedikit berbeda opa kalau masuk dia harus di approve itu banyak teman-teman yang menunggu opa approve di zoomnya kenapa disialan begini ini kan zoomnya bukan zoom yang dari opa aku dikasih teman lagi dia modelnya begitu opa hai tidak praktis kalau yang opa 45 menit keluar 45 menit keluar opa ya besok aku coba itu lagi nanti tanya sama opa ini kita harus admin all maafin ya opa ya oke udah begitu kadangkali bapak ibu ada ngapain sekarang masih rapat opa melanjutkan pertanyaan yang tadi opa setelah kita setelah siswa ngirim hasilnya kepada kita bisakah guru merekap nilai itu opa merekap nilainya dasar bukunya dasar nilai kalau bisa jadi ekstra seperti itu opa kalau yang tadi mana yang dari tadi itu saya ya karena sendiri-sendiri itu kan tapi sendiri-sendiri kan misalnya kita tidur sehingga terekam di Excel misalkan ibu sahida ibu pak 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 ibu tiga ya tiga ibu pak pak sebentar itu saya lihat nama saya sahida sudah masuk ke situl tadi saya kerja dari HP tanpa registrasi ya worksheet-nya jadi langsung terdata ya pak tanpa ada buat akun di HP sedangkan yang di laptop pakai akunnya belum bisa kirim tapi disitu sudah muncul berarti tidak perlu buat akun siswa apa ya siswa sebaiknya buat akun masalahnya tadi sudah sebaik kalau masih berwarna merah itu belum dikonfirmasi artinya siswa tidak akan menerima notifikasi dari guru begitu kalau semua akan lancar interaksinya kan ini interaktif dia pakai interaktif interaktif semua akan lancar interaktifnya saya mau membandingkan maksudnya saya itu nama saya di pertama sahida SPDI itu hasil saya kirim dari HP tanpa akun live worksheet dari HP yang muncul di sini di notifikasi saya ini Syahida SPDI sedangkan di dalam laptop saya kerja juga tapi belum saya kirim saya membedakan coba titurnya jadi caranya tentu saja ini kita lakukan secara manual ini kan memang nyilanya sudah ada jadi bapak dan ibu sekalian di samping ini langsung membuka ini langsung membuka Excel di sini di sampingnya di samping tab ini langsung membuka Excel langsung dengan catatan nama-nama siswanya sudah ada semua secara berundukan tinggal di isi saja ini 10 atau langsung kita konten 100 100 ini begitu secara manual untuk sementara begitu ya jadi maksudnya sempat pada layar notifikasi ini di samping kita buka tab untuk masuk ke Excel kita buka Excel online kan boleh Excel online atau Excel online boleh dan langsung kita pindahkan dengan catatan daftar nama siswanya sudah ada tinggal kita isi puluh 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 ini oke oke paham saya mau membandingkan yang tadi sudah saya kirim dari laptop ya saya masuk apa oke tadi yang dari laptop sudah saya kirim Syahidah saja sudah masuk sudah masuk ini ada Syahidah dua sudah masuk dua Syahidah dan Syahidah ya Syahidah bahkan lebih lagi sudah banyak sekali ini kebanyakan ini ya banyak tadi opa tadi itu apa bedanya yang tanpa akun yang tadi SPDI itu tidak ada akunnya yang lewat laptop ini pakai akun pakai akun yang terakhir Syahidah saja sekarang saya sebaiknya lewat akun memang memang nama kita muncul tapi komunikasinya tidak seakan interaktifnya tidak akan selancar selengkap kalau kita sudah memang akun yang diaktifkan dan kotak suratnya sudah berwarna hijau saya kira itu Ibu yang bisa saya jawab agar amannya kita masuk lewat yang pakai akun ketika kita kirim dengan email di tempat kami kami tidak bisa melihat hasil tapi kalau kita lihat hasil seperti kemarin Ibu Umi presentasi langsung muncul nilainya bisa kita lihat sendiri baru kita screenshot ini kami misalkan murid kita kirim melalui email mereka tidak tahu diberapa jawaban mereka sudah bisa dapat email jadi bagaimana maksudnya siswa tidak bisa tidak bisa mengetahui nilai yang ini yang di sini di notifikasi ini itu pakai makanya tadi kan ada dua cara Bu cara pertama screenshot itu untuk siswa siswa murid hasilnya kemudian cara kedua untuk mengirim ke guru dia pakai sepulah kanan lewat email yang akan muncul seperti ini begitu Bu kalau sudah kita screenshot balik ke fitur untuk direfikasi ke gurunya yang muncul lagi apa ya begitu jadi kan tadi muncul dua otak ke sini di tengah itu yang sebelah kiri bisa melihat sini berapa dia lihat dia screenshot dia simpan kalau saya dapat sepulah kanan sepulah kanan kemudian dia mau kirim ke gurunya dia masuk ke sepulah kanan kirim lewat email guru dan kalau kirim lewat lewat guru maka akan muncul di bagian new notifikasi guru ini seperti di sini begitu Bu tadi ketika saya sudah klik yang untuk melihat untuk kembali ke kirim lewat guru tidak muncul lagi harus ulang lagi apa ke sini oh tidak saya sekarang tidak membuka akun siswa saya karena kalau saya membuka akun siswa saya ini saya sementara membuka akun guru kemudian saya membuka akun siswa saya juga di ini apa namanya agak berat bersamaan jalan jadi begitu kita kantoran kotak di tengah itu di sebelah kini kita klik untuk melihat dan screenshot kita klik atau kita screenshot simpan kemudian kita masuk untuk mengirim nilai tersebut tugas tersebut ke guru di sebelah kanan itu dan kalau sudah masuk ke guru akan seperti ini screenshot yang pertama tadi itu sebenarnya itu hanya untuk siswa mengetahui hasilnya tapi itu juga bagus screenshot itu apabila guru itu misalnya dia juga memintakan saya juga selalu oke anak-anak sudah ada tiga tugas yang kamu sudah screenshot semua sekarang saya klik link google form atau link microsoft form silahkan upload semua screenshot bisa juga seperti itu saya sudah katakan itu selain saya melihat disini begitu bagian ibu opa sekarang saya mau bertanya ini agustinawati atau tina ya pak saya sudah ada di live worksheets ini imisar sudah saya jawab kemudian tampil ini what do you want to do what do you want to do itu ada dua pilihan kan ya yang seolah kiri itu kita kita sebagai siswa melihat nilai kita yang sebelah kanan kita mengiring tugas kita surat dan hiru ke email guru yang akan tampil disini di new notifikasi ini sama gurunya sekarang setelah saya klik ini email my answer to my teacher enter your call name agustinawati group levelnya apa opa group levelnya kelas kemudian school subject school subject bahasa inggris atau inggris terus saya send ke emailnya mbak opa ya email saya kan saya sudah kirim di kolom jatat sudah sudah ketik ini oke oke silakan diisi tapi bapak ibu tidak usah khawatir oh repot lagi kita musik ini tidak ini tidak akan bapak ibu 60 email bapak ibu cukup lihat sini di new notifikasi ini ada lagi yang masuk ya 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 halo pak agustinawati sudah masuk oke oke mbak kalau maun kalau maun kalau maun ya kalau maun sudah sumitarku sudah oke kenapa siapa saya mau tanya lagi pak komosi di pokok pembahasan ini jadi artinya artinya tidak bisa bekerja di internal di sistemnya ya, artinya kita ingin mengundang siswa harus keluar melalui dengan kojo, artinya gak ada forum yang mempertanggungkan antara undang-undang siswa di sistem ini, sehingga artinya cukup di-share di forum itu gak ada saran artinya ada interaksi antara guru dan siswa, sehingga tidak perlu harus dikirim ke WA, kemudian dari WA masuk lagi anaknya ke sistem kita ke worksheet, gak ada kita interaksi langsung di dalam live worksheet-nya siswa, seperti itu Pak apakah bisa Pak? jadi, worksheet ini kan cara kerja utamanya itu adalah interaksi jadi untuk sementara saya lihat live worksheet ini belum mempunyai forum chat ada community memang disini ada community, komunitas kalau kita klik komunitas apa itu ya ada komunitas disini artinya ini komunitas dari seluruh dunia yang bergabung di live worksheet ya kan? boleh silakan Bapak Ibu coba-coba lihat apa semua yang ada di komunitas ini misalnya ya ini apakah ini kita namakan sebagai orang-orang yang melakukan chat berkomunikasi disini ya saya sendiri belum melakukan itu tapi disini ada nama-nama orang dari seluruh dunia termasuk Indonesia beribuan ini sakit mata kalau saya baca ini nah ini forum chatnya disini komunikasi yang belum begitu tertata dengan artinya belum sehebat kalau misalnya di Microsoft Teams atau di Google Classroom atau di yang lain platform yang lain apalagi untuk langsung webinar TICON belum ada saya gak tahu kalau ke depannya tahun-tahun ke depan live worksheet akan membuat sebaiknya itu ini kan baru-baru namanya asinkronus asinkronus seperti Moodle dimana belum ada sinkronnya kalau Microsoft Teams sudah ada asinkronus dan sinkronusnya sinkronusnya dimana yaitu bisa bisa VCO di dalam dengan siswa kita demikian juga di Canvas di learning Canvas sinkronus dan asinkronus demikian juga di large sheet di large sheet juga begitu bisa seperti pembelajaran asinkronus bisa juga langsung VCO untuk pembelajaran di large sheet belum ada seperti itu baru ada komunitas seperti ini tetapi Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu sekalian silakan Bapak Ibu mengeksplore lebih jauh jadi misalnya pada interaktif worksheet ini oke pada interaktif worksheet ini adalah soal-soal yang sudah jadi dan seluruh dunia ada di sini dan itu setiap hari bertambah setiap hari bertambah dari orang-orang guru-guru atau dari orang-orang non-guru yang membuat soal muncul di sini kalau ada yang cocok bisa kita pakai dan terapkan cocok dengan kuning dulu oke silakan saya kira sangat mempermudah yang interaktif di sini karena kita langsung pakai yang saya sudah jumpa tadi NIS A ya gitu kemudian ini kan sudah ada bahasa seluruh dunia biar kita cari bahasa Inggris bahasa Jepat bahasa Indonesia kita cari bahasa Indonesia cari soal sejarah apa semua oke nah selain itu ini soal yang sudah jadi yang kita langsung pakai dari sebuah guru di dunia kemas Indonesia kita juga bisa membuat soal make interactive proceed ya ada tutorialnya ada video tutorial ini kita sudah berikan dan kalau kita mulai kita klik get started ini sudah diberikan oleh tete sudah dikatakan atau kita membuat juga modul workbook ya sini ya ada fiturnya dan get started silakan bapak ibu apa namanya explore di sini sebab pada setiap bagiannya itu ada penjelasan penjelasan dengan penjelasan di bawah untuk dibaca mungkin saja diantara itu saya belum membaca semua tetapi mungkin saja di situ tiba-tiba ada update dari admin dari SIF yang memberikan semacam link di situ untuk bisa apa namanya membuat di Google classroom bahwa nilai yang ada tadi itu bisa kita langsung export misalnya misalnya ke file Excel bisa saja terjadi hal itu ini kan situs pembelajaran ini kan berkembang terus nah untuk mempelajari requisite lebih lanjut tentu kita sebaiknya membaca situs ini about this time situs ini mengenai apa saja bacalah ini bapak ibu ya cuma ya minta maaf ini dalam bahasa inggris dibacalah ini mengenai situs ini baik kita ada pemahaman menyeluruh sedikit mengenai apa itu live worksheet panjang cukup kecil tulisannya kalau misalnya merasa kesulitan bisa diterjemahkan lewat Google Google translate ya live worksheet semua nah disini ada is there any limitation kalau anda membagikan pekerjaan LKPJ anda dengan guru-guru yang lain anda dapat membuat sebanyak mungkin yang anda sukai sebanyak mungkin anda sukai bisa dibagikan kepada guru-guru yang lain dan kami akan berterima kasih untuk itu maksudnya artinya akan berterima kasih anda juga dapat membuat pekerjaan anda LKPJ itu privat hanya untuk anda tapi hanya terbatas pada 30 30 worksheet yang privat ini saya lihatnya pada kali bapak ibu baca supaya ada gambaran apa itu sebenarnya live worksheet how can I use it bagaimana saya memakainya disini anda dapat memakai leposit untuk membuat interaksi LKPJ anda dan juga dapat memakainya bagikan bersama dengan guru yang lain atau menerima dari guru yang lain oke ini ada penjelasan ada tutorialnya ada video tutorialnya kemudian ada penjelasan mengenai kotak surat register interaktif semua ada disini kita klik baca bapak ibu berkali tahu ada hal-hal baru yang muncul disitu untuk sementara itu saja yang saya bisa berikan saya jelaskan bapak ibu kembali ada yang notifikasi baru yang masuk saya lihat dari ibu mutiawati ibu hari suci ibu hari suci bahkan sampai dua oke terima kasih pak mugris tete sama-sama apa saya stop share dulu ya bapak ibu guru silahkan bapak ibu sekalian ini bapak ibu sekalian ini kan sudah jam 10 lewat 14 bapak ibu kami malam ini kan sudah dijelaskan tentang life worksheet bapak ibu kami harapkan langsung berbuat bapak ibu selanjutnya kita akan bimbingan di WA group tapi bimbingannya bapak ibu bapak ibu berbuat dulu kalau ada kesalahan kesilitan silahkan dipotoh atau ditanyakan di WA group bapak ibu karena harus berbuat dulu bapak ibu supaya bapak ibu tahu kesalahannya dimana dan sebagainya tapi pak mugris mohon maaf saya hanya bisa sampai besok karena Rabu Kamis Jumat saya harus konsentrasi di kegiatan P3GTK jadi mungkin nanti Pak Pak Puspo sama teman-teman yang sudah selesai bisa bantu saya karena jujur kalau Rabu Kamis Jumat saya tidak akan bisa fokus di group karena memang pekerjaannya banyak sekali ini juga tadi rapat di Sambi-Sambi jadi mohon maaf ya bapak ibu kalau saya tidak maksimal karena terkait dengan amanah yang sedang saya amban jadi seperti itu jadi dimaksimalkan mungkin di besok Pak Muklis kalau saya Halo Pak Muklis Opa Opa bisa bantu saya ya 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 mudah-mudahan saya tidak cahal Pak Puspo Pak Puspo Pak D tidur Pak Puspo sudah tidur oh yaudah itu aja sih Bapak Ibu jadi Bapak Ibu setelah dengan apa yang disampaikan oleh Keumim besok ada kegiatan Rabu Rabu besok besok selasa oh selasa jadi Bapak Ibu yang kesukaan Bapak Ibu bisa maksimalkan besok tapi kita tidak melalui sum lagi tapi kita akan konsentrasi di WA grup Bapak Ibu sesuai jadwal sebenarnya jadwal pengumpulan itu sebenarnya dari awal kita komitmen sampai hari Rabu tetapi kami punya kebijakan tersendiri supaya Bapak Ibu bisa berhasil semua kami terpanjang sampai Jumat Bapak Ibu karena hari Sabtu kami juga ada kegiatan lain di webinar Iji Takara tanggung hari Sabtu itu jadi waktunya sampai Jumat dengan malam Bapak Ibu berbuat Bapak Ibu maksudnya begini Bapak Ibu berbuat tidak usah dulu sempurna tugasnya seperti misalkan di video animasi biar tidak ada intro tidak apa-apa itu intro itu hanya untuk Bapak Ibu selanjutnya jadi tidak usah banyak-banyak soalnya yang penting Bapak Ibu mengerti aja dulu buat tugasnya dulu seperti di website Bapak Ibu websitenya yang penting sudah ada materi dalam ada 2-3 halaman itu sudah selesai Bapak Ibu jadi tidak usah terlalu ini baik jadi begitu ya Bapak Ibu Bapak Ibu coba bikin akun dulu coba bikin soal dulu coba bikin modul dulu dimaksimalkan besok bertanya di grup WA ya karena Rabu, Kamis, Jumat saya sudah tidak mungkin standby di grup karena ya itu amanah yang harus saya kerjakan rekan-rekan guru ini kan hanya membuat akun guru dan membuat apa yang memilih soal tugasnya hanya bikin soal apa hanya bikin soal ya berarti harus membuat akun guru hanya bikin akun guru tapi itu tidak disetorkan lalu bikin soal soalnya boleh milih apa mau pilihan ganda mau isai mau matching kan ada banyak pilihan yang saya mau sampaikan itu mudah karena hanya dari sisi guru tidak dimintakan juga dari sisi siswanya betul-betul seharusnya kalau mau lengkap dari sisi siswanya juga tapi kan tidak cuma dimintakan sisi guru jadi sudah sangat dipenuhkan kalau menurut saya ya bapak ibu berbuat saja dulu nanti kami bantuin di WA Group bapak ibu nanti jadi ini tidak terlalu sama dengan pembuatan video dan ini kan di video kan sudah ada template yang tersedia bapak ibu tinggal ganti saja jangan di website ada pertanyaan bapak ibu sebelum kita berakhir satu lagi satu lagi pertanyaan saya Pak Muhlid ya ini pertanyaan saya dari awal artinya jadi kalau saya pahami dari teman dari awal artinya kalau kita ingin bagus pembuatan soal di live wasfit ini sebenarnya kita bikin background kalau saya kehatikan itu kita hanya bikin background yang bagus misalkan disitu berisi soal multiple choice ada pilihan ganda ada kata-kata matching dan seterusnya jadi kalau kita ingin bermacam-macam model di dalam hal itu artinya harus panjang untuk bawah dengan yang kita inginkan dan backgroundnya di jas yang bagus dan sebenarnya itu funcinya hanya memberi responnya apakah dibikin ganda apakah bikin matching jadi sebenarnya kita yang ingin bagus di background soal itu ya Pak atau Bumi atau Opa seperti itu sebenarnya ini Pak kemarin saya lihat itu ada teman bikin bagus di PPT jadi dia bikin dulu di PPT di PPT bagus diubah jadi JPEG atau PNG atau APDS nah itu bagi aku ke live walk terus nggak usah pakai background karena di PPT udah bagus gitu ya kan di PT juga bisa main animasi bagus jadi itu tergantung kreasi Bapak Ibu cuma di dalam pelatihan ini kan masing-masing orang punya daya ini yang berbeda ya Pak ya maksudnya dia mengeksplornya ada yang cepat ada yang lambat nah saya sih nggak nggak pengen soal itu harus bagus nggak yang penting Bapak Ibu bisa dulu mengupload soal sampai ketemu linknya bisa bikin modul di dalam modul itu ada beberapa sumber bacaan atau sumber soal gitu ya dengan bervariasi terus di screenshot sudah jadi tugas jadi kalau saya banyak pelatihan online saya mengeksplornya itu bukan saat pelatihan saya mengeksplornya itu setelah pelatihan yang penting kalau bagi saya saya selesai dulu tugasnya gitu ya Pak ya begitu Pak Adrianus ya jadi mengeksplornya itu tidak tidak saat workshop kenapa karena keterbatasan waktu ketika saya sudah senggang ketika saya sudah santai baru saya mengeksplornya kayak kemarin pertanyaan Bapak Bapak kan yang bertanya bagaimana kalau di pilihan ada suara-suara gitu ya itu kan tadinya saya saya belum bisa tapi kan saya akhirnya mau belajar lagi oh begini caranya oh begini menjawabnya begitu begitu Bapak akhirnya makasih iya sama-sama Bapak silahkan opa mungkin mau menambahkan udah cukup pak muklis ya artinya Bapak Ibu silahkan berbuat dulu Bapak Ibu mulai dulu lah jangan ini misalnya Bapak Ibu mulai Bapak Ibu bisa lihat karena kami sudah siapkan beberapa rekaman sudah ada kemudian tutorial ada kemudian di PDF tidak ada ya Pak jadi Bapak Ibu melihat dulu itu jadi pasal Bapak Ibu jangan dulu merasa saya tidak mampu ini gak usah jadi Bapak Ibu berbuat jadi maksudnya buat dulu media-media yang sederhana untuk menggugurkan kewajibannya setelah itu Bapak Ibu bisa mencoba sendiri hal-hal yang baru membuat hal-hal yang istimewa untuk siswanya itu saja saya nambahkan boleh silahkan gini sebetulnya memang adanya adanya PT Umi Pak Muglis juga Opa sebetulnya luar biasa artinya beliau-beliau sudah menyediakan fasilitas yang memungkinkan kita yang gak tahu tahu sehingga tahu dengan memberikan video tutorial kemudian BPT dan sebagainya saya lihat itu hanya kalau saya melihat karena mungkin karena mungkin para peserta itu tidak hanya kegiatan ini yang diikuti sehingga ada beberapa informasi katanya kata orang keren sekarang Bapak Ibu sepertinya malas berliterasi kalau ada chat 200 chat yang belum dibaca itu biasanya langsung dihapus padahal mungkin ada beberapa hal yang karena keterbatasan waktu kita sehingga kita gak tahu ada informasi nah mohon dengan hormat untuk para peserta ya dilihat dululah barangkali ada informasi informasi yang penting pada workshop ini sehingga nanti ketika kita sudah mendapatkan informasi terus kita sudah mempraktekkan apa yang sudah disampaikan dari informasi itu ternyata kendala nah kita perlu bertanya atau yang saya yakin opa pak muklis tete umi itu luar biasa memberikan apa pelayanan sehingga kita kita sebetulnya orang peserta yang enak gitu loh sudah diberikan semuanya tinggal kita meng apa mengaplikasikan jujur saya katakan saya kemarin itu punyanya pak muklis karena pak muklis yang itu saya hanya membaca tutorial ano PPT saja makanya kemarin saya gak sempat melihat tutorialnya tapi PPT itu sudah jelas makanya mungkin punya saya itu hanya sedikit saja nah saya ketika ada teman-teman saya yang sudah mencoba mengeksplore sepertinya ada tambahan video dan sebagainya itu wah saya tertarik tapi mungkin nanti setelah kegiatan ini berakhir kita bisa mengeksplore sendiri jadi sekali lagi mohon ya yang mungkin baru datang atau gimana ketika di grup itu dibaca-baca dululah yang penting yang gak penting apalagi stiker saya atau mungkin nah itu saya sering dimarahi sama PP kalau kirim stiker atau kirim makanan itu pasti dimarahi sama ya itu saja terima kasih iya iya betul terima kasih banyak baik ada yang mau ditanyakan silahkan bapak ibu sebelum kita akhiri silahkan kalau ada mau ditanyakan kalau gak ada bapak ibu bapak ibu berbuat saja dulu nanti kalau ada yang gak jelas nanti kita bahas di grup teman-teman peserta yang sudah jadi juga akan siap membantu termasuk Pak Puspo juga sudah siap banyak teman-teman yang sudah selesai jadi bapak ibu bisa jadi jangan di tripet bapak ibu langsung di di grup supaya banyak teman yang bisa bantuin maaf dulu Pak Mughlis ini tadi kalau sudah buat LKPD-nya kemudian ada link-nya itu link-nya di copy dulu ke Word baru kasih masuk di kantong tugas atau bagaimana ke kantong tugasnya nunggu empat-empatnya selesai ibu karena kalau ibu masukin satu nilainya kurang nanti masukinnya lagi susah jadi ibu kumpulkan dulu kalau saya gini ibu kalau saya di laptop saya saya punya telegram jadi informasi penting apapun saya pindahkan ke telegram saya di akun saya jadi begitu nanti saya harus kumpulkan ke kantong tugas saya tinggal copy-copy ibu jadi kalau ibu ngumpulin satu dikumpulin nanti sama Pak Mughlis langsung di periksa nilainya jadi kurang ibu karena kurang tiga ibu ibu jadi ibu kumpulin dulu dimana saja kemudian setelah lengkap baru diisi karena seperti tadi ada teman yang baru kerjain dua saya sekali kalau dia dapat cukup betul baik makanya Pak Mughlis tadi bertanya di grup ini apa cuma dua ternyata dua lagi kan belum selesai makanya bersama Pak Mughlis belum diperiksa jadi Bapak ibu yang belum lengkap jangan berlisik untuk tugasnya Bapak ibu gasikan kesulitan lagi editnya baik-baik silahkan ibu nah tadi waktu Tunggu buat pilihan gananya kan ada dua tipe yang dua kotak jawaban yang kedua tipe kedua itu kan semua ABC-nya dibok dibikin kotak kemudian kelima di dalamnya select 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 s-e-l-e-c-t titik dua kalau jawaban itu salah no kalau jawaban itu betul yes nah itu pakai stasi enggak enggak oke buru kecil sungai atau enggak benar oke terima kasih ibu umi kalau soalnya itu yang wacana itu bagaimana bukan kalau bahasa Inggris kan wacana hampir kebanyakan itu bagaimana kalau wacana misalnya ibu pengen muridnya mana kata-kata yang betul ya sama kayak tadi select kalau itu katanya yang betul berarti select yes select no atau ibu bikin drag drag and drop juga bisa ya Pak Puspo ya ini sama-sama guru bahasa Inggris nih Pak Puspo ya iya bisa jadi jadi jawabannya mungkin memang kalau apa untuk bahasa Inggris terutama terutama yang kita membutuhkan isi ya ibu ya ibu hari nah ini isi ini isi yang jawaban pendek benar pendek tempat nah itu ini sementara mungkin yang yang bisa seperti itu tapi kalau mungkin kalau itu bisa kok bu misalkan textnya tetap tapi pertanyaannya itu semacam anu meeting ya itu tadi drop itu tadi mungkin memasangkan ya berarti kita untuk yang jawaban yang panjang-panjang masih belum bisa bu karena sepertinya live website itu masih apa 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 ya masih belum literasi mungkin mungkin insya Allah nanti kalau sudah ada itu karena kalau misalkan yang ada ini itu biasanya kalau salah buruh buruhnya kurang atau itu apa salah nah itu sudah gak mau salah semua ini sementara mungkin untuk isi masih belum bu kalau isi-isi yang pendek gimana itu tanggal itu kemudian pokoknya tanggal itu pun kan di bahasa inggris banyak bu cara penulisannya nah ini kalau anak-anak misalkan ada yang pakai huruf ada yang pakai angka nah itu kalau kita misalkan jawabannya pakai angka nah sementara anak-anak menjawab pakai huruf itu sudah jelas salah gak bisa begitu bu tapi kalau kalau untuk yang pilihan ganda tetap bisa ya pak ya oh bisa bisa jadi ada wacananya dulu ya tetap ya seperti itu jadi kasih wacana dulu berarti di bawahnya kan ada pertanyaan bu nah itu bisa mungkin punya tahu kan seperti itu bu ada dialog kebetulan saya bahasa inggris juga bu nah itu jadi ada dialog dulu mereka membaca dulu bawahnya ada pertanyaan sama saja kalau seperti itu bisa tetap kalau bahasa inggris kayaknya pak puswa kemarin aku itu drag and drop juga bagus ya terus kayak apa tuh menghubungkan garis gitu ya kalau paut ya menghubungkan garis gitu ya kayak yang seru bisa 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 tapi kan kalau SMA itu sudah enggak ya kalau SMA itu berarti antara pilihan ganda bisa bu tapi mungkin ya tapi mungkin kalau yang itu drag itu mungkin kalimat bu misalkan mesingnya kalimat tahit dan i oh iya atau definisi nah jadi ya kalimat ini misalkan kalimatnya pasif aktif A dan yang B kemudian yang nomor dua pas aktif C sama D nah ini mungkin bisa itu bisa bahkan ibu pilihan gandanya pakai suara kemarin pertanyaan dari Pak Agus ya eh Pak Ahmad ya pilihan gandanya ada suaranya dulu terus anak-anak suruh milih listening gitu ya Pak Kuspo ya oh iya bisa asal ibu bikin dulu di MP3 misalnya pilihan gandanya 5 berarti ibu siapkan 5 MP3 ibu ketikan play MP3 titik 2 nanti akan muncul pilihannya ibu masukkan suaranya nanti mulai-mulai tinggal milih deh ya itu bagus untuk listening itu tutorialnya sudah saya buatkan semua tinggal bapak ibu mau gak melihat tutorialnya gitu karena kemarin PPT-nya gak sempet semua ya Pak ya karena kan baru nemu ketika workshop teman-teman bertanya akhirnya kita coba bikin tutorial begitu ya ya terima kasih ya ibu ya terima kasih Pak ini pertanyaan saya mungkin kebetulan ada 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 saya mau share sedikit Pak boleh tadi ada pertanyaan bagaimana kalau LKPD-nya itu kita mengatakan kotak ini saya sudah coba saya buat kotak nama dengan tidak ada pengaruh terhadap hilai akhir karena kita tidak buat kunci jawaban ini bagaimana ini silahkan Pak ini kemarin waktu saya buat modul lihat tutorialnya Bebe itu mungkin karena apakah karena saya juga masih bingung kan bisa memasukkan Youtube ya nah ketika saya memasukkan itu kalau punya Teteh kemarin itu langsung bisa preview gitu preview-nya bisa kelihatan Youtube-nya tapi punya saya nggak bisa ini ada apa mungkin apa kendalanya kalau saya lihat itu apa 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 mungkin ada perkenan satu satu yang saya tahu kotak itu juga berpengaruh makin besar kotak kotak kita bikin untuk Youtube-nya itu makin kelihatan kecil ke atas Pak jangan terus kopi linknya pasti kan kopi linknya jangan sampai linknya kita kopikan tidak sempurna begitu ya opa ya kalau di Youtube ya opa ya kita salah kopi link satu huruf aja itu nggak akan kelihatan bisa dia harus 100% tepat salah salah jangan kan huruf kelebihan masih saja nggak mau dia halo iya gitu ya mungkin 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 itu opa saya juga saya coba terus gini saya kemarin ini ini pengalaman ini saya membuat itu modul itu ketika saya memasukkan di apa di kan ya kalau itu kan dari dari modul itu worksheetnya ya apa book ya iya lihat ya my workbook ya kemudian mengambilnya mengambilnya kan ada yang di sheetnya yang di sebelahnya itu ya yang kita untuk soal itu ya nah kemudian ketika saya itu masuk di situ udah oke terus saya upload nah di situ saya save diem seulama sekali kenapa gitu itu sinyal oh gak bisa oh bukan 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 nah kemudian saya mencoba saya mencoba itu saya berikan kotaan kota entah apa itu pokoknya kota itu terus saya berikan apa mungkin huruf atau apa seperti itu 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 baru bisa di save langsung seperti itu nah ini mungkin pengalaman saya ini teh pengalaman saya itu jadi mungkin teman-teman juga ada yang seperti itu tapi tapi kalau saya melihat punya kan kemarin setelah itu dari situ kan langsung dimasuki youtube nah itu bisa baru bisa di save nah berarti sementara saya coba wis wis gak tak masukin youtube wis saya coba ternyata di situ hanya putar saja berarti ada ada action mungkin tapi mungkin itu pengalaman saya sehingga saya coba antisipasi ya itu saja saya hanya berikan kotak itu saja itu pokoknya saya berikan kotak oke kemudian baru bisa saya save seperti itu teh mungkin nanti saya close lagi mungkin belum belum tahu saya juga moga-moga saja saya mendapatkan sesuatu dari pengalaman-pengalaman itu terima kasih teh iya sama-sama ada lagi Bapak Ibu jadi kadang-kadang kita belajar dari kesalahan ya Bapak Ibu jadi ketika jujur saya belajar live worksheet ini otodidak gitu ya tapi berani memberikan kepada Bapak Ibu gitu apa ya dengan memberi itu akhirnya kita banyak tahu kayak apa kemarin ngisi suara di pilihan ganda terus pilihan ganda di awal saya tahu pilihan ganda bikin hanya satu ternyata ada dua alternatif bisa pakai select select no select yes begitu ya terus bisa drag and drop gitu itu sih Bapak Ibu seperti itu Bapak Ibu mencoba dulu ya besok kita coba diskusi lewat WA dimaksimalkan besok setelah itu nanti dipandu oleh OPA sama teman-teman yang lain begitu ya Bapak Ibu ya ini sudah jam 21.41 berarti di Indonesia bagian tengah dan timur sudah makin larut adakah yang mau ditanyakan lagi tidak saya cuma mau sampaikan yang kenapa juga kita mesti seperti buru mencoba dengan akun siswa masuk ke dalam penilaian karena yang paling penting akhirnya kita harus menerapannya di kelas bersama siswa selama kita kita tidak pernah membuat kelas dan mengirim tugas ke siswa hanya kita kelola lewat akun guru kita pribadi tanpa mengadakan interaksi dengan siswa di kelas secara online disini kita tidak pernah akan tahu ini berfungsi dengan baik ini berfungsi dengan baik kita tidak pernah akan tahu tapi kalau saya sudah mencoba dengan siswa saya dan mereka senang dan sementara saya masih berikan yang muda-muda dulu masih pada interaktif saya belum memberikan mereka pada dengan modul masih yang tingkat berdua nanti sudah itu mereka mulai paham akan dilanjutkan tingkat yang terakhir dengan modul jadi Bapak Ibu sekalian yang paling penting adalah kita mengetahui bahwa efektif tidak bekerja ini apabila saya diterapkan dengan siswa pada pembelian tugas pembelian pelanggan dan sebagainya demikian terima kasih baik opa terima kasih masukannya berarti saya boleh usul ini opa ya yaitu tutorialnya untuk yang opa katakan tadi apakah apakah sudah ada sekarang ini dalam room ini Bapak Ibu yang sudah berlentrasi dengan siswa sudah membuat kelas baik dengan siswa Bapak Ibu sudah ada kan belum opa jadi sebenarnya termasuk saya sendiri juga kita belum mengetahui posisi bagaimana sebenarnya cara kerja yang lengkap dari karena kita belum menggabungkan dengan siswa itulah sebabnya saya anjurkan Bapak Ibu selain sebagai guru punya akun Bapak Ibu juga punya akun sebagai siswa Bapak Ibu guru berinteraksi dulu antara Bapak sebagai guru guru sebagai guru dan Bapak Ibu guru sebagai siswa dicobakan dulu bagaimana setelah itu baru diterapkan ke siswa terima kasih ya sama-sama opa oke-oke coba nanti kamu kajah bisa bisa bersaring dengan teman-teman yang lain baik begitu Bapak Ibu ada lagi mau ditanyakan Ibu ya kan saya kan sudah sudah punya akun sudah kemudian sudah di konfirmasi sudah semuanya begitu ya nah ketika kita mau bikin apa namanya soal itu apa klik di di yang di bagian akun kita Ibu kalau mau bikin bikinnya di make interactive worksheet Bu oh di make interactive worksheet lalu Ibu sudah klik di make interactive worksheet Ibu ke get started oke yaudah tinggal dimasukin Bu soalnya tinggal buat disitu ya jadi syaratnya Bapak Ibu harus sudah punya dulu soal dalam bentuk PNG dalam bentuk JPEG dalam bentuk PDF jangan sampai belum punya dulu atau misalnya gini Ibu punya soal di buku di foto aja itu kan jadi JPEG jadi JPEG apa PNG ya kalau foto jadi JPEG itu nggak aja Bu saya juga kadang-kadang kalau males bikin soal bikin letik dulu gitu ya udah aja saya comot dari buku saya foto saya unggah bu ini begini saya kan akun saya udah jadi ini nah kemudian saya juga udah bikin apa bikin soal nah seperti ini saya udah bikin soal tapi untuk menambahkannya kok nggak bisa nah gitu ya karena nambahnya itu bu di sebelum ibu unggah nggak bisa ibu nambahnya disitu ini ini belum diunggah ya bu bukan ibu sudah mengunggah di live worksheet tapi di file di file aslinya kan soalnya cuma segitu oh gitu menambah itu jadi gini ya bapak ibu ya bapak ibu mau bikin berapa soal itu tuh di di sebelumnya sebelum diunggah sebelum bapak ibu harus disatukan file pdfnya itu iya berarti maksimalnya 5 apa ya 5 megabyte iya oh iya ngerti jadi saya ini bingung menambahkan nggak bisa nah seperti itu kemudian untuk itu kan disitu nanti ada apanya ada kita disuruh bikin apa ya cover atau apa seperti ini saya kan udah seperti ini tadi ini nah itu cover itu kan ibu tinggal upload cover itu ada tulisan upload cover ibu ibu punya cover apa bawahnya bawahnya di nomor 3 yang biru itu tulisan biru iya upload cover jadi covernya yang seperti apa bumi ya terserah ibu foto ibu saya saya nggak punya cover saya pakai foto saya aja saya narsis saya pakai foto saya iya iya buat tani iya pak belajar iya pak iya harus iya pokoknya caranya saya udah ngerti ya bu tinggal menambah-nambahkan ya iya ibu 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 mungkin kalau pengen lagi itu mungkin di tutorial jadi tutorial dipahami kalau perlu tutorial itu diputar kemudian sambil kalau kita waktunya mengerjakan A tutorialnya di A di pause dulu oh gini oh dilanjut terus gini gitu saya gitu oh gitu ya ya berarti ya ini saya yang kurang membaca ya berarti Pak Puspo makanya kasihan kasihan sekali gitu loh Pak Muglis Bu Umi sudah memberikan PPT enggak enggak apa-apa hatinya kan ke teman-teman apa narasumber sudah memberikan yang enak jadi mungkin kita saja yang kadang-kadang maunya langsung jadi kok semuanya dekat gitu enak bisa langsung oh ini bu angkat tangan saya bu ini karena semuanya jauh sama pakai ini jadi ya agak lumayan sulit gitu ya ya semangat bu semangat diminta untuk mendengar menyimak gitu loh Pak Muglis ya ya begitu betul ya ya semangat bu Bu Umi enggak bisa mandu kita lagi ya Pak di WA bisa Bu tapi kalau apa di Zoom kan memang jatah dari panitianya hanya dua hari Bu jadi dimaksimalkan di WA karena Rabu Kamis Jumat Sabtu saya sudah tidak bisa di WA karena saya memang kan saya saya di tim webinar P3GTK jadi Rabu saya harus geladi bersih Rabu saya geladi bersih Kamis pagi webinarnya siangnya ketemu Pak Dirjen Jumatnya benerin pedoman tata kelola Ibu di depan ketua-ketua organisasi gitu jadi pasti bakal gak fokus gitu oh iya semoga aja acaranya berjalan lancar dan sukses ya Bu Umya sama-sama Ibu kalau Bapak Ibu mau ikut webinar hari Kamis dapat sertifikat dari Direktorat P3GTK silahkan gabung bikin akun dulu di akun P3GTK nanti ada sertifikatnya oh akun P3GTK itu akunnya baru ada PM4 TK PLB bukan PLB Bu ini Direktorat Pengembangan Tata Kelola Organisasi Pembinaan Organisasi gitu ya boleh ya Bu Umi gak apa-apa saya kan juga sebagai aktif juga di organisasi ya silahkan Ibu bergabung boleh minta linknya nanti ya Bu Umi untuk nabai saya kalau boleh di-share di grup nanti saya share di grup karena saya bikin aturan sendiri gak boleh share selain materi nanti kalau saya share saya melanggar aturan sendiri Japri aja lah yang mau informasinya ya iya boleh terima kasih Bu iya sama-sama ada lagi Bapak Ibu saya Japri boleh teh gak usah Pak Ade Pak Ade kalau mau Japri izin dulu sama Opa oh gitu oh Opa pokoknya saya kasih apa kopi kita merokok bersama lancar deh ini Bu Umi kemudian ini yang udah kita buat ini otomat sudah tersimpan ya iya eh kalau udah di-share kalau gak di-share ya gak tersimpan ya udah di-share oke terima kasih sama-sama sudah Bapak Ibu untuk sementara sudah Bu baik kalau sudah kita tutup ya Bapak Ibu ya kita ketemu lagi di diskusi malam ini Bapak Ibu istirahat dulu nanti mencoba besok kita saling bertanya yang sudah bisa saling berbagi begitu ya iya ya Bu oke terima kasih semuanya sama-sama terima kasih ya Bapak Ibu ya pamit ya salam selamat Bapak Ibu ya Bapak Ibu ya Bapak Ibu ya